Fahmi Huseini kini menjadi sorotan karena salah tingkah saat dijodohkan dengan wanita lain bernama Ndeh oleh Deddy Mulyadi. Saat pertemuan itu Deddy Mulyadi sempat bertanya soal siapa yang lebih cantik antara Ndeh dan Anggi. Fahmi pun mengakui jika Ndeh lebih cantik ketimbang Anggi Anggreni, istrinya yang kabur dengan mantan pacar. Untuk itu Deddy Mulyadi menyarankan Fahmi segera menikah dengan Ndeh dan semua kebutuhan pernikahannya akan dibantunya. Fahmi yang mendengar hal tersebut lantas tampak memberi jawaban dengan salah tingkah. Deddy mengatakan jika dibandingkan dengan mantannya lebih cantik Ndeh, kenapa Fahmi harus berpikir lagi. Bahkan saat itu Fahmi Huseini dan Teh Ndeh saling bercengkrama untuk mengenal satu sama lain. Selain itu Teh Ndeh juga menceritakan tentang kisah asmaranya ke Fahmi Huseini. Menurutnya ada beberapa laki-laki yang sedang mendekatinya saat ini. Namun ke Teh Teh Ndeh belum ada satupun yang dapat restu. Deddy Mulyadi merestui bila Fahmi Huseini berjodoh dengan Teh Ndeh. Selain itu Deddy Mulyadi juga akan memfasilitasi pernikahannya bila berjodoh mulai dari sewa tenda hingga organ tunggal. Ndeh Ojol merupakan driver ojek online viral lantaran berjuang kerja keras usai ditinggalkan suaminya masuk penjara. Suami Ndeh Ojol diketahui mendekam di penjara akibat kasus narkoba, bahkan suami Ndeh sudah empat kali dibui karena menjadi kurir narkoba. Gara-gara suami empat kali masuk penjara, Ndeh yang tinggal di Perwakarta terpaksa menceraikan suaminya. Ndeh Ojol sendiri diketahui rela mencari nafkah karena harus memenuhi kebutuhan anak semata wayangnya dengan menjadi driver ojek online. Dalam satu hari, Ndeh mengaku merauh penghasilan sebesar Rp20.000 sampai Rp50.000 dan kini tinggal di sebuah kontrakan di Jalan Beringi, Perwakarta. Namun Ndeh Ojol tinggal di kontrakan yang dapat disebut tak terurus lantaran lebih sibuk mencari nafkah demi sang buah hati. Kayaknya beras tuh hari Seninnya ya, terus ntar aja deh bah, besok kata ibu gitu kan. Untung belum beli kalau beras mah, tapi yang lainnya udah mas, udah. Saya sakit hati saya mas, melihat anak saya kayak begitu nasibnya. Mudah-mudahan Anggi ini menantu ibu, segeralah pulang. Kasian sama saudara-saudaranya, sama suaminya, sama keluarganya, sama ibu juga. Ibu gak tenang kalau dia belum pulang mas. Pengen pulang Anggi, segera pulanglah. Kasian keluarga, saudara semua bikin ini pada sakit lah. Udah saya sakit sekali mas. Udah lapor ke polisi keluarga? Udah, udah lapor ke polisi, udah ke orang-orang pinter, udah semua.